Viral di media sosial video memperlihatkan sepanjang Jalan Malioboro mengibarkan bendera putih. Pemandangan itu diunggah oleh akun Twitter, atriyudeka, Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Di video itu, terlihat bendera putih terpasang di sepanjang Jalan Malioboro. Diduga, bendera putih itu sebagai tanda menyerah para pedagang Kaki Lima terhadap penerapan PPKM yang berimbas pada kegiatan usaha mereka. Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro Desio Hartonowati mengatakan bendera putih ini sebagai tanda berkabung para PKL menghadapi situasi saat ini. Yang berarti, para PKL ini sudah menyerah dengan kondis ekonomi usaha mereka yang semakin buruk kian harinya. Bendera putih dipahami oleh masyarakat kita sebagai tanda berkabung. Hal itu yang hari-hari ini mulai merayapi komunitas dan pelaku usaha di Malioboro, kata Desio. Penghasilan macet total, kehidupan, keluarga kritis, hutang menumpuk, bantuan terasa jauh bahkan penerapan PPKM darurat seolah jadi pukulan telak PKL, Imbu Desio, saat ditemui Tribun Jogja, Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Ia mengharapkan pemerintah daerah D.I.E. bisa memberi kebijakan terobosan yang bisa membantu mereka dalam situasi krisis ini. Dikatakannya, Pemda D.I.E. memang sudah menyediakan relaksasi bagi PKL, yakni bantuan modal bergulir yang disalurkan melalui kooperasi. Namun, kata Desio, belum seluruh PKL menerima bantuan itu, karena ada beberapa pedagang yang tidak tergabung dalam kooperasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!